Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mantabihum bi'san ilayum iddin Amma ba'ad Alhamdulillah Kita lanjut lagi Pelajaran Syarhul Warakot Dalam usul fikih Di hari ini kita melanjutkan Pembahasan Al-Dohhir wal-mu'awal Setelah Al-Mujmal Wal-Mubayan Jadi Mujmal pasangannya Mubayan Dohir pasangannya Mu'awal Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mantabihum bi'san ilayum iddin Amma ba'ad Al-Dohhir Al-Mu'awal 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 Al-Sheikh Abu Al-Mu'ali Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Juwayni Al-Naysaburi Wa al-Zahiru Ma'i Ma'ihtamala Amrayni Ahaduhuma Azharu Minal Al-Akhir Wa'i'awal Al-Zahiru Biddleili Wa'i'usama Al-Zahiru Biddleili Kuala Kuala Soleh Bin Fawzan Al-Fawzan Abdullah Abdullah Kuala Sheikh Abdullah Al-Juwayni Al-Naysaburi Siapa ini yang tu mau bilang Secara 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 Sheikh Abdullah Hmm Bunya Bullkan Sieh Abdullah Bin Saleh Al-Fawzan Kuala Sheikh Abdullah Bin Saleh Bin Fawzan Afiz Allah Teala Bin Saleh Al-Fawzan Bin Saleh Bin Fawzan Bunya Bin Shaykh Abdullah Bin Saleh Alpha Jun Shaykh Abdullah bin Salih al-Fawzan Al-Zahiru luguatan Al-Wadihu waqala ba'duhum lafzuhu yu'ni an-tapsirihi Wa istilahan arrafahu biqawlihi Ma ihtamala amrayni ahaduhuma azharu minal-akhir Wa qawluhu ma ay labzun Wa qawluhu ihtimala amrayni Ay ma'nayayni aw akfar Lianna al-Zahira qali yakuna lahu ajda tu ihtimalaatin Huwa fi ihtiha azharu Fi ahadihha Huwa fi ahadihha azharu Wa hatha yukhriju nassu Lima taqaddama Wa qawluhu ahaduhuma Ay Ahadu ma'nayayni Wa huwa al-ma'na Al-lazhi yatabadaru Ila zihni Bi mujarradi Bi mujarradi Sama'i Wa hatha yukhriju Al-mujmala Li anna hu la yatabadaru Fihi wahidun Minal ma'nayayni Baik Kata belulis Rahimahallahu ta'ala Az-zahir wal mu'awal Az-zahir dan Mu'awal Wa az-zahir Az-zahir itu adalah Mah tamala amroin Apa yang memiliki ihtimal Dua perkara Tapi Ahaduhuma azhar Minal akwar Salah satunya itu Lebih nampak Daripada yang lain Itu namanya Az-zahir Beda kalau Mu'jmal Kalau mu'jmal Apa yang memiliki Makna yang sama Paham kan? Makna yang sama Tidak ada yang lebih roji Kalau ini Dia memiliki ihtimal Ya Memiliki ihtimal Tapi salah satunya Lebih roji Ya Daripada Yang lain Salah satunya Lebih roji Daripada yang lain Lebih nampak Daripada yang Lain Ini kata beliau Waiusamma Az-zahir Terus Waiuawwal Az-zahir Bidalil Kemudian Yang zahir itu Bisa dita'wil Dengan dalil Maksudnya Dari makna yang Zahir Makna yang roji Bisa dipakai Makna yang marju Yang tidak roji Kalau ada dalil Maksudnya Jadi ini Dua maknanya Ada makna Zahir Nampak Kita baca Langsung kita tahu Dan ada makna Marju Kemungkinan lain Kemungkinan lain Ini bisa jadi Dohir Bisa jadi Lebih kuat Kalau ada dalil Yang menguatkan Kalau ada dalil Yang menguatkan Ada pun makna Yang dohir Tidak perlu dalil Tapi kalau makna Yang tidak dohir Butuh dalil Untuk menguatkannya Dan dinamakan Dohir Kalau ada dalil Dan dinamakan dohir Kalau ada dalil Maknanya Jadi dohir Kalau ada dalil Dohir secara bahasa Adalah Al-Wadih Yang jelas Berkata Sebagian mereka Lapatnya Mencukupi Dari Tafsirnya Artinya Tidak perlu Ditafsirkan Sudah Lapatnya Wastilahan Sementara Secara istilah Penulis Mengertikan Dengan ucapannya Apa yang Kemungkinan Dua perkara Tapi salah satunya Lebih nampak Daripada yang lain Perkataan Penulis Maksudnya Maknanya Lapat Mencakup Kemungkinan Dua perkara Yaitu Dua makna Atau lebih Karena Dohir itu Kadang memiliki Banyak Ihtimal Banyak Kemungkinan Iya Dia pada Salah satunya Lebih nampak Ini Mengeluarkan Yang Nas Kelima takut Dan Terhadap Dengan alasan Yang telah lewat Karena Kalau Nas kan Tidak memiliki Ihtimal Iya kan Telah lewat Iya Dan perkataan Penulis Ahaduh Ahadihima Ahaduhuma Salah satunya Dari keduanya Maksudnya Salah satu Dari dua Makna itu Yaitu Makna Yang langsung Muncul Di pikiran Diingatan Ketika Mendengarnya Itu makna Yang nampak Maksudnya Ketika Antum Disebutkan Sesuatu Langsung Ada di pikiran Antum Maksudnya Maka itu Namanya Makna Dohib Faham ini Misalnya begini Begini Kalau saya bilang Begini Sama Antum Ro'aytu Asadan Saya Lihat Singa Yang langsung Muncul di otak Antum Singa Tapi kan Kemungkinan Itu adalah Lelaki Pemberani Faham Maksudnya Faham Maksudnya Jadi kan Ketika saya bilang Saya melihat Singa Maka Makna Yang dohib Yang langsung Muncul Di keingatan Antum Adalah Singa Hewan Yang buas Kan begitu Tapi ada Makna Yang merju Kemungkinan Lain Yang saya Mau katakan Saya melihat Lelaki Pemberani Tapi saya Sebut Dia si Singa Kan begitu Faham Jadi ada Ihtimal Ada Kemungkinan Tapi yang Dohir Itu Yang langsung Muncul Di pikiran Antum Ketika Mendengarnya Iya Wahada Yukrijul Mujmal Ini mengeluarkan Yang Mujmal Ini mengeluarkan Yang Mujmal Kenapa Karena Karena Dia Tidak Tidak Yatabadar Padanya Salah Satu Dari Dua Makna Yang Mujmal Kemarin Yang Punya Ihtimal Dan Tidak Nampak Mana Yang Dohir Kecuali Dengan Nas Yang Lain Kala Shaykh Bidha Allah Ta'ala Wa Qawlu Azharu Minal Akhar Lissuhuri Asbabun Minha Al Awalu Al Hakikatu Wayuqabiluha Majazu Nahu Ru'aytu Asadan Fawwa Yachtamil An Yakuna Muradul Hayawan Muradul Hayawana Mufkaris Hayawana Muradul Al Hayawana Muktarisa Wahu Zahiru Liannahu Mawdu'un Lahu Wayahtamil Rajul Syuja'ah Wahamluhu Alehi Ta'winun La Yukabalu Illa Bikorinatin Kau Luhu Perkatan Penulis Azhar Minal Akhar Lebih Nampak Daripada Yang Lain Yaitu Satu Makananya Lebih Jelas Lebih Nampak Daripada Makna Yang Yang Lain Untuk Makna Zahir Itu Ada Sebab Sebab Minha Di Antaranya Al Hakikah Karena Memang Itu Hakikat Itu Makna Yang Diletakkan Untuknya Sudah Lewat Pembahasan Kita Ada Hakikah Ada Majah Sudah Lewat Al Hakikah Maksudnya Mahud Di Allah Limu Makanan Apa Diletakkan Untuk Makna Tertentu Sementara Majah Majah Adalah Lapad Yang dipakai Pada selain Yang digunakan Untuknya Yang sudah lewat Bersama kita Jadi Sebab Dohir itu Pertama Karena dia Hakikatnya Memang Lawannya Majah Contoh Nah Ro'aytu Asa Dan Saya Lihat Singa Dia Ihtimal Mungkin Yang Dienginkan Adalah Hewan Buas Ini Makna Dohir Apa Maksudnya Ketika Bila Saya Lihat Singa Langsung Dohir Hewan Karena Dia Diletakkan Untuknya Tapi Bisa Juga Ihtimal Itu Singa Lelaki Pemberani Kalau Kita Bawa Kemakna Lelaki Pemberani Itu Disebut Ta'wil Kalau Disebut Itu Adalah Lelaki Pemberani Untuk Bawa Kemakna Itu Maka Itu Namanya Apa Ta'wil Kalau Ta'wil La Yukbal Ila Bikorina Tidak Diterima Kalau Ada Kecuali Kalau Ada Indikasinya Yang Menunjukkan Kemana Situ Misalnya Nabilan Begini Ro'itu Asad Dan Yah Milu Saifat Saya Lihat Asad Membawa Pedang Ini Membawa Pedang Ini Namanya Korina Dalilnya Bahwa Ini Yang saya Ingin Siapa Lelaki Pemberani Faham Maksudnya Kalau Tidak Ada Korina Tidak Diterima Dipahami Kata Belau Berikutnya Al-Iqtifa'u Wa'adam Takdiri Lianna Hatha Hual Aslu Faqawli Ta'ala Wajaa Rabbuka Zahiruhu Anna Allah Ta'ala Yajii Bin Nafsihi Waddi'a'u Anna Al-Murada Jaa Amru Rabbika Jaa Amru Rabbik Ta'wilun Ala Khilafi Zahiri Fala Yukabal Perhatikan Ini praktik Yang kedua Diantara Makna Yang menunjukkan Sebab Zahir Al-Iqtifa'u Wa'adamu Takdiri Mencukupkan Dengan Yang terlampatkan Asalnya Tidak Ada Takdir Nah Li'anna Hatha Hual Asal Karena Inilah Asalnya Asalnya Adalah Tidak Ada Takdir Apa Yang terlampatkan Itu Itulah Yang diinginkan Tidak Ada Takdir Ya Itu Asalnya Baka Uluh Ta'ala Kita Praktek Maka Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Wajah Rabbuk Datang Rabbu Asalnya Ya Datang Rabb Tidak Ada Takdir Zahirnya Wa An Allah Ta'ala Yajib Bin Nafsi Zahirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datang Dirinya Waddi' A'u An Al Murad Ja' Amru Robik Dan Menyaku Bahasa Yang diinginkan Dengan Adalah Ja' Amru Robik Ditakdirkan Ada Amru Paham Kan Ini Ta'wil Namanya Ini disebut Apa Ta'wil Al-Qilafid Dohir Menyelisih Dohirnya Pala Yukbal Tidak Diterima Karena Tidak Ada Dalil Tidak Diterima Kan Tidak Ada Dalil Terus Al-Talisu Al-Itlaku Wa'adamu Takyidi Kakaulihi Ta'ala Fikafarat Fikafarat Izbihari Fatahriru Rokabah Fazahirahu Anna Rokabata Ghaira Al-Muqayyadatin Bil-Imani Wa'taqadda Madhalika Fi Babil Mutlaki Wal-Muqayyadi Yang ketiga Sebab Makna Dohir itu Adalah Al-Itlak Ketika Dilapatkan Secara Mutlak Wa'adam Takyid Tidak Ada Khoid Itu Makna Yang muncul Adalah Dohir Ketika Seperti Itu Seperti Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padakah Faro Dihar Batah Hadir Rokabah Maka Bebaskanlah Budak Maka Bebaskanlah Budak Kata Belau Bebaskanlah Budak Dohirnya Budak Disini Tidak Tidak Dikoit Dengan Kata Iman Dan Telah Lewat Hal Itu Pada Pembahasan Mutlak Dan Muqayyad Faham Kan Jadi Lapat Yang Mutlak Itu Namanya Lapat Yang Dohir Dibaham Bisa Bisa Arahkan Kemakna Lain Kalau Ada Dalil Yang Bisa Mengarahkan Kesana Faham Ya Al-Rabi Al-Umumu Fa'alfaz Al-Umumi Zahiratun Fihi Ma'ihtimari Khususi Wahamluha Wahamluha Ala Khususi Ta'wilun Wa Min Amsalati Amsalati Wa Min Amsalati Zahiri Ma Warada Fih Hadith Al-Bara'i Ibn Azib Radiyallahu Anhu Ibn Azib Qala Su'ila Rasulullah Sallallahu Wala'i Wasallam Annal Wudu'i Min Annal Wudu'i Min Luh Annal Diantum Antum Apa Tertulis Annal Wudu'i Min Luh Hamza Annal Wudu'i Enggak Annal Wudu'i Maksudnya Saya 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 Dicetakan Antum Itu Hamza Atau Ain Maksudnya Anna Atau An Maksudnya Dia pakai Hamza Atau pakai Ain Puruh Pertamanya Jawab Jawab Yang dimana Antum Baca Tadi Annal Wudu'i Iya Annanya Annanya Pakai Ain Atau Hamza Ain Ain Berarti Salah Bacanya Itu Maksudnya An Atau Baca 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 An Anil Anil Baca Anil 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 Beda. Beda. Yusraful lafzu. An zahirihi. Iza wujidat dalilu. Iza wujidat dalilu. Sarifu. Sarifu lahu. Wahada yufidu anna al-hukma. Anna al-hukma zahiri. Annahu la ya'dilu anhu illa bid dalilin. Tuhihin. Yasrifuhu anna zahirihi. Wayakunut dalilu aqwa. Min zahiri. Wa illa fayad. Min zahiri. Minat. Minat zahiri. Wa illa fayajibu amalu biz zahiri. Baik. Kata balauwa bin amsilati. Nggak. Yang keempat. Ar-rabiak. Di antara lapad zahir adalah al-umum. Jadi ini mencakup lapad-lapad yang terlewat. Di antara lapad zahir adalah lapad yang umum. Kalau sebelumnya mutlak. Juga masuk. Di antara lapad zahir adalah lapad yang umum. Fa'al-fadzul umum zahirah. Maka lapad-lapad umum disebut lapad yang zahir. Ma'htimalil khusus. Bersamaan dengan ada ihtimal pengkhususan. Iya kan. Wa hamluha alal khusus ta'wil. Antum bawa ke makna yang khusus itu disebut ta'wil juga. Cuman kan kalau ada dalil. Maka diterima. Kalau tidak ada dalil. Maka tidak diterima. Wa min amtilatid zahir. Termasuk contoh zahir. Ma'warudapi hadith al-baru' ibn azib. Apa yang datang dalam hadith al-baru' ibn azib. Belum berkata su'ilah Rasulullah s.a.w. anil wudhu. Rasulullah s.a.w. ditanya tentang wudhu. Min luhamil ibil dari daging untak. Ba'kal kata Nabi tawadda'u minha. Berwudhu'lah darinya. Fa'innat zahir minal hadith. Yang dhahir dari hadith ini adalah. Annal murada. Bahasa yang diinginkan adalah. Ghoslul a'adha'il arba'ah. Mencuci empat anggota wudhu. Iya. Mencuci empat anggota wudhu. Wajah. Tangan sampai kesiku. Usap kepala. Mencuci kaki. Itu maksudnya. Doheh di sini. Kadang-kadang kita bilang. Wudhu'lah. Darinya. Li'anal wudhu'a haqiqatun syari'atun. Karena wudhu itu kan kata hakikat syari'ah. Bayuh malpi kalami syari'i alamuradihi. Maka dibawa kalam syari'at atas yang diinginkan. Iya. Walayasihuh hamluhu alal ma'na thani. Nggak sah. Antum bawa ke makna yang kedua. Itu makna gimana? Wohan nadopah. Itu hanya sekedar berbersih. Apa maksudnya? Maksudnya ketika maknanya. Tawadda'u minah. Berwudhu darinya. Maksudnya cuci tangan. Mau habis makan daging. Ontah. Tangan saja. Tangan saja. Bermakna berbersih. Mencuci tangan. Sebagaimana kalau antum makan yang lain. Kalau antum habis makan kan bukan daging ontah. Kan antum cuci tangan. Baru pergi sholat. Kan begitu maknanya kan. Itu maknanya. Itu makna ihtimal. Nggak boleh antum bawa ke makna itu. Illa bidalil keculik kalau ada dalilnya. Walah dalil. Tapi disini tidak ada dalil. Faya kuno dohiron fil makna al-awwal. Maka dia dohir pada makna yang pertama. Disini antum amalkan makna yang pertama. Antum amalkan makna yang pertama. Terus. Oh masih ya? Belum ya? Kalau perkataan penulis. Waiu awalu dohir bin dalil. Dan di takwil dohir itu dengan ada dalil. Maksudnya apa? Ayyusroful labdu an-dohirihi. Yaitu dipaling kerlafat dari dohirnya. Ida wujidad dalilu soripulah. Kalau ada dalil yang memalingkannya. Wahada yupidu. Dan ini memberikan faedah. Anna hukmat dohir. Anna hulayu udal anhu. Bahasanya hukum dohir. Tidak boleh berpaling darinya. Illa bidalilin sohihin. Kecuali dengan dalil yang sohih. Yusri puhu an-dohirihi. Yang memalingkannya dari dohirnya. Wayakunud dalil akwa mina dohir. Itu syaratnya. Dalilnya harus lebih kuat daripada yang do. Dohir. Baru boleh antum berpendapat dengan pendapat yang lain. Wa illa dan jika tidak. Fayajibul amal bid dohir. Maka wajib antum beramal dengan do. Dohir. Itu cara berdalil. Dari sinilah nanti antum bisa kuatkan pendapat. Kalau ada perselisihan. Kalau ada perselisihan. Terus. Tidak panjang. Ahwatu wa abrawu liddimati wa akwa fi ta'abbudih. Ta'abbudih. Wa adilu ala al... Adal. Wa adallu ala al intiadi. Fa'idha surifal lafza an-zahirihi bid dalilis sohara mu'awwalan. Baik. Sampai situ. Alhamdulillah. Kata beliau. Wa hamdulillah di ala al makna dohir. Membawa lafaz ke makna yang dohir. La yahtaji ila dalil. Perhatikan baik-baik itu. Jadi gini saudara. Kan gini. Ada makna dohir. Ada makna yang. Marjo yang tidak dohir kan. Antum kalau pakai dalil. Antum berdalil. Dengan berpegang dan sesuatu dalil maknanya dohir. Tidak butuh antum ditanya. Apa dalilnya kalau antum berpegang dengan makna itu? Tidak perlu kan. Itu asal. Beda kalau antum berpegang dengan makna yang tidak dohir. Faham ini? Maksudnya tadi saya percaya. Tawadda'u minha. Berwudulah dari daging unta. Antum maknakan wudhu. Maksudnya berwudhu. Itu tidak butuh dalil. Tapi kalau antum bawa ke makna mencuci tangan saja. Antum butuh dalil. Faham maksudnya? Jelas kan? Iya. Zaman yang pembahasan. Antum beramal dengan umum. Tidak butuh dalil. Tapi kalau antum bermakna mengatakan ada makna khusus. Butuh dalil. Apa dalil khususnya? Apa maksudnya? Itu yang disebutkan oleh belom sini. Membawa lafad ke makna dohir tidak butuh kepada dalil. Karena inilah asalnya. Wali annal amal. Wali annal amal abid dohir tarikotu salafus soleh. Karena beramal dengan dohir itu caranya salafus soleh. Mereka kalau dengar dalil langsung diamalkan. Faham kan? Itu cara mereka. Ya. Min hadhil umat dari umat ini. Dari umat ini. Wali anna hu ahwat. Karena kalau antum langsung amalkan. Itu ahwat. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Beda kalau antum. Wah. Jangan sampai ada makna yang merju. Antum amalkan langsung. Zohid itu lebih hati-hati. Wa'abra'u lidimah. Dan lebih melepaskan tanggung jawab. Karena kalau antum sudah amalkan langsung. Langsung gugur kewajibannya. Wa'akwa'pid ta'abud. Dan lebih kuat dalam penghambaan. Lebih kuat dari sisi penghambaan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adal alal inkiyat. Dan itu lebih menunjukkan bahwa antum tunduk kepada perintah Allah. Tidak perlu tunggu-tunggu lagi. Makna yang. Marju. Beda kalau orang yang tukar ta'wil. Itu menunjukkan ada penentangan. Anda paham kan? Karena dia paksakan sesuatu yang. Memang bukan makna yang do'id. Anda paham kan? Terlalu memaksakan diri untuk menta'wil. Beda. Kalau kita langsung dengar. Langsung kita lakukan. Atau langsung kita yakini. Itu lebih menunjukkan bahwa kita adalah tunduk. Terhadap ayat Qur'an atau hadithna. Nabi SAW. Kalau dipalingkan lapat. Dari do'irnya. Dengan dalil. Maka jadilah mu'awwal namanya. Apa itu mu'awwal? Kita ambil. Besok. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Kita sedikit-sedikit yang ini ya. Karena banyak. Suara. Alhamdulillah. Subhanakul Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katawaskul Alhamdulillah. Berang-teah. Bermak. Terima kasih. Terima kasih.